Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sobatani dimanapun anda berada Berjumpa lagi di info organik tv Kali ini info organik tv akan memberikan tips sederhana Cara membuat buku organik cair Yang tentunya buku organik cair tersebut Akan banyak kandungan usur hara di dalamnya Yaitu seperti N, P, ataupun K Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa tekan like dan subscribe Mudah-mudahan channel ini terus memberikan Perkembangan-perkembangan yang positif Di dalam dunia pertanian organik Baiklah sobatani dimanapun anda berada Kali ini kita sudah di bawah pohon pisang Ini adalah pohon pisang hutan Ataupun pohon pisang sisi Pohon pisang ini Sangat bagus sekali Untuk kita jadikan Pupuk organik cair Apalagi yang sudah berbuah Bonggol pisang ini Yang akan kita eksekusi nantinya Kita lihat ini adalah Pohon pisang yang akan kita eksekusi Yang mana di dalamnya Bonggol tersebut banyak mengandungi usur hara Yang terkandung di dalamnya Baik itu N, P, ataupun K Tapi ingat Di dalam pengambilan Bonggol pisang tersebut Kalau bisa yang sudah berbuah Jangan Kalau belum berbuah Jadi di dalam organik itu Sebenarnya tidak Susah di dalam pembuatan pupuk Tergantung kita yang memahami Kita belajar dari alam Karena pupuk tersebut Sudah alam sediakan Tergantung kita yang bisa memahami Terima kasih telah menonton! Baiklah sobatan ini Dimanapun Anda berada Setelah kita mencari Bahan utama Yaitu Bonggol pisang Ini adalah Bonggol pisang Hutan Cici Yang sudah berbuah Kita ambil Pohonnya Inilah Salah satu bahan utama Yang akan kita jadikan Pupuk organik cair Ataupun pupuk Yang kaya Dengan unsur hara N, P, dan K Dan bahan yang kedua Tidak asik lagi Kita bisa menggunakan Ini adalah Kelapa Ini adalah kulit kelapa Ini adalah kulit kelapa muda Dan kita Menggunakan Garam Sedangkan bahan yang keempat Kita menggunakan Pisang Intinya Di dalam penggunaan pisang Ini sebagai Bahan molase Ini adalah Molase alami Yang kita butuhkan Daripada kita beli Ini ada pisang sedikit Daripada kita buang Jadi kita manfaatkan Untuk Molase Pengganti Tetes tebu Gula merah Gula pasir Jadi pisang tersebut Ini adalah Sebagai pengganti Molase Dan bahan yang kelima Kita Menggunakan PSB Ini adalah Bakteri potosintetik Ataupun Bakteri potosintetik Bakteria Ini adalah PSB Sebagai contoh Jadi kita membuat Dengan secara Berskala kecil Jadi kita Menggunakan Galon Ini untuk tempat Nantinya Untuk Permentasi Dan tentunya Bahan yang terakhir Ini adalah Air Ikuti terus Dan simak terus Bagaimana cara Di dalam Pembuatan pupuk NPK cair Ataupun pupuk Organik cair Dan tentunya Musur hara Mikro Ataupun makro Yang ada di dalam Bonggol tersebut Tentunya Banyak sekali Ambil Separuh Terima kasih Kita masukkan pisang Ini pisang kita Cuil-cuil aja Kita masukkan Kita enggak perlu Ribet-ribet Di dalam Pembuatan pupuk Organik Untuk ukuran Pisang itu sendiri Ini galon ini 16 liter air Ini sekitar 1.4 kg Atau Lebih juga enggak masalah Karena ini Organik Jadi di dalam Ukuran Kita tidak tentu Yang penting Ada Untuk Untuk Molase Untuk makanan Bakteri Itu nantinya Terus Kita tambahkan Garam Untuk garam itu sendiri Untuk takarannya 16 liter Kita menggunakan Seper Empatnya Dari Bungkus Garam tersebut Jadi ini Tidak kita Gunakan Semua Cuma kita Untuk tambahan Kita Masihkan Cukup Kita Semuakan Kita Sisakan Kemudian Akan kita Kasih Air Setelah Kita Masukkan Air Sekitar Seperempat Atau Setengah Lebih Kita Akan kasih PSB Ini adalah Pengganti Empat Jadi untuk Empatnya itu sendiri Kita pakai PSB Tidak menggunakan Empat Pabrikan Jadi kita Menggunakan PSB Ini adalah PSB Yang kita Butuhkan Separohnya Jadi Setengah Liternya Kalau ini Isi besi Sekitar Satu liter Setengah Kurang lebih Kemudian Masukkan Airnya Lagi Tambahkan Kita Akan Tutup Plastik Kita ikat Kencang-kencang Kalau kita ikat Akan kita Kasih Lobang Tujuan Kita Kasih Lobang Di dalam Fermentasi Itu Nanti tidak Ledak Ataupun Melendung Plastiknya Tersebut Jadi akan Kita Lobangin Pakai Jarum Ini adalah Jarum Bentol Kita akan Lobangin Ini bertujuan Untuk Mengeluarkan Fermentasi POC Kita Kupuk LB Kita Cukup Pupuk Organik Cair Ini Pupuk NPK Ini Akan Kita Diamkan Selama 15 Hari Ini Akan Kita Diamkan Selama 15 Hari Baru Kita Bisa Bergunakan Di dalam Ukuran Di dalam Aplikasi Untuk Kocor Kita Menggunakan 1 Banding 10 Kita Menggunakan Pupuk Cair Organik Organik Ini Kita Bisa Menggunakan 1 Banding 10 Jadi Kalau Kita Membuat 20 Liter Itu Kita Bisa Menggunakan 1 Drum Ataupun 200 Liter Air Jadi 20 Liter Itu Pas 1 Drum Setelah Kita 15 Hari Ini Ampas Ini Kalau Bisa Jangan Kita Buang Tentasnya Ini Akan Kita Jadikan Kompos Atau Pupuk Organik Cair Super Jadi Banyak Manfaat Sekali Kompos Itu Nantinya Baiklah Sobatani Dimanapun Anda Berada Demikianlah Tadi Tutorial Bagaimana Cara Membuat Pupuk Organik Cair Yang Mana Pupuk Tersebut Banyak Mengalami Kandungan Unsur Hara Yang Cukup Baik Yang Dibutuhkan Bagi Tanaman Kita Baik Di Masa Vegetatif Ataupun Di Masa Generatif Demikianlah Tutorial Dari Kami Mudah-mudahan Tutorial Ini Dapat Bermanfaat Bagi Anda Semua Bagi Sobat Pertanian Organik Dimanapun Anda Berada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ah Sampai rói Ah S S Terima kasih.